Hai semuanya, selamat datang di channel Raffi Bedansah Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat bootable USB Windows dengan menggunakan software Rufus Tentunya disini menggunakan sebuah alat yang berupa flash disk Jika kalian ingin melakukan instalasi atau instal ulang sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain sebagainya Namun kalian tidak memiliki CD-ROM Nah, ada alternatif lain yang bisa kalian gunakan yaitu menggunakan flash disk Namun sebelum menggunakan flash disk, kalian harus membootable terlebih dahulu file ISO Windows kalian Menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Rufus ke si flash disknya Nah, di video ini saya akan bahas untuk cara bootable Windows 10 di flash disk menggunakan software Rufus Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang harus disiapkan sebelum melakukan bootable Yang pertama yaitu menyiapkan flash disk yang memiliki ukuran lebih besar dari file Windows Sebenarnya file Windows kalian memiliki ukuran 3GB Maka flash disk yang harus kalian gunakan minimal memiliki kapasitas di atasnya Atau bisa menggunakan flash disk dengan kapasitas 4GB Nah, karena file Windows 10 yang akan saya gunakan ini memiliki ukuran 4,4GB Jadi menggunakan flash disk berukuran 8GB sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk melakukan bootable Yang kedua menyiapkan file Windows dengan format ISO atau disk image Kalian bisa menggunakan file Windows 7, 8, atau 10 Yang akan saya gunakan disini adalah file ISO Windows 10 Jika kalian belum memiliki filenya, kalian dapat men-download di link deskripsi di bawah video ini Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan software Rufus Dimana software ini digunakan untuk membuat bootable Kalian dapat men-downloadnya melalui link di deskripsi video ini juga Nah, disini saya sudah menyiapkan beberapa file yang akan kita butuhkan Yang bisa kalian download di deskripsi video ini Nah, setelah tadi kita menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan bootable Sekarang kita langsung aja ke tahap bootable-nya Oke, kalian ikuti tahap-tahap atau langkah-langkah berikut ini Yang pertama, kalian masukkan flash disk kalian pada slot USB komputer kalian Nah, nanti pada file explorernya, nanti akan kedeteksi flash disk kalian Nah, disini saya klik flash disk saya yang bernama Rafi Oke, disini flash disk saya sudah masuk Nah, setelah kalian melakukan tahap 1 yang masukkan flash disk Sekarang kita ke tahap yang kedua yaitu format flash disk kalian Dan jangan lupa data-data kalian nanti diamanin dulu Contoh disini ada data jadwal Disini kita amanin dulu dengan cara Atau jika data kalian banyak Disini kalian klik Ctrl A untuk melakukan block Semua nanti akan kepilih Kemudian kalian klik kanan Kemudian kalian pilih copy Nah, setelah ter-copy kalian pindahkan aja ke data-d atau ke hard disk selainnya Selain local disk chain tentunya Disini saya pindah ke data-d Kemudian saya klik kanan Nah, disini saya contoh buat folder baru Yang bernama contoh backup flash disk Nah, disini saya masuk ke foldernya Saya klik kanan Kemudian saya pastikan disini Otomatis data yang tadi di flash disk itu sudah terpindah disini Nah, ini bisa berlaku contoh data penting atau software penting kalian Kalian bisa pindahkan terlebih dahulu Nah, setelah kalian pindahkan Kemudian kalian format Dengan cara klik kanan pada flash disk kalian Kemudian kalian pilih format Nah, disini biarkan aja sistem defaultnya seperti ini Disini kita start aja langsung Dan pilih ok Untuk memulai formatnya Nah, disini format complete Jadi format sudah selesai Disini kita klik ok aja Kemudian kita close Nah, setelah kita melakukan format flash disk Kita lanjut ke tahap yang ketiga Yaitu membuka software refusenya dan melakukan bootable Oke, kita buka software refusenya yang telah kita download Atau yang telah kalian download Yang telah saya siapkan tadi Software refusenya ada disini Nah, disini software refusenya berserta file windowsnya Saya buka software refusenya dengan cara double klik Atau klik kanan Kemudian pilih run as administrator Kita pilih yes Nah, untuk tampilan refusenya nanti akan tampil seperti ini Nah, disini ada menu device, boot selection, dan lain sebagainya Oke, yang pertama kita lakukan yaitu Pada menu boot selection Kita pilih select dan masukkan file ISO windows 10 nya Nah, disini sudah ada file windows 10 nya Kita klik, kemudian kita open Untuk memasukkannya Nah, setelah masuk disini akan boot selection nya akan berubah menjadi windows 10 ISO Nah, untuk image option nya disini kita biarin aja Standar windows installation Nah, untuk partition scheme nya disini Kalian bisa pilih tergantung dari partisi hard disk kalian Jika kalian belum mengetahui partisi hard disk kalian Partisi apa Kalian bisa cek di atas sini Atau kalian bisa cek di deskripsi video ini Nanti akan saya sediakan link videonya Untuk mengecek partisi Scam yang kalian gunakan pada hard disk kalian Atau yang hard disk kalian gunakan Oke, disini karena saya menggunakan MBR Disini saya ubah ke MBR Otomatis target BIOS nya Atau target sistem nya akan berubah menjadi BIOS Kemudian disini gak usah di edit lagi Untuk advent driver properties nya Ini default aja Kemudian pada format option disini Untuk volume label kalian bisa custom sendiri Ini sebenarnya bisa dibilang ini tuh kayak opsional aja Disini contoh saya akan ubah windows 10 Nah, nanti pada flash disk kalian Namanya itu akan berubah menjadi windows 10 Nah, untuk file systemnya Biasanya file system ini menyesuaikan Antara MBR Nah, jika kita ubah menjadi GPT Maka dia akan berubah menjadi FAT32 Jadi, biarkan aja ini Akan mengikuti partisi scam nya Kemudian langsung aja kita start Untuk memulai bootable nya Kemudian disini kita pilih OK aja Dan disini kita pilih OK lagi Nah, disini sedang proses formatting Jadi, kalian bisa tunggu prosesnya Ini prosesnya rada sedikit lama Jadi, saya percepat aja videonya Nah, disini untuk tahap bootable nya udah selesai Maka pada bagian status akan bertuliskan ready Dan disini akan bertuliskan start dan close Nah, disini kita close aja Seperti yang sudah saya bilang tadi Pada volume label jika kita ubah Maka nama flash disk kita akan berubah Tadi kan saya ubah windows 10 Jadi, disini akan berubah menjadi windows 10 Disini kita klik Jika tampilannya seperti ini Maka bootable nya sudah berhasil Nah, setelah kita melakukan bootable Maka tahap selanjutnya Kalian dapat melakukan instalasi Windows yang telah kita bootable tadi Pada komputer kalian Itu adalah cara-caranya Seperti kita masuk ke menu BIOS Kemudian kita ubah si boot priority nya Ke si flash disk nya Nanti tinggal kita ikuti step-step Untuk install ulang atau instalasi windows nya Untuk video instalasi windows nya Kalian bisa klik di atas sini Atau nanti saya buatkan lagi Itu kan untuk install windows Nanti akan saya buatkan Untuk video tutorial instal ulang Oke, saya Raffi Budansah Mengucapkan terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga Tonton video-video saya lainnya Yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian